Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Oficial. EXO merupakan salah satu boy group terbesar di Korea Selatan. Penghargaan yang mereka peroleh sudah tidak bisa dihitung jumlahnya ya guys. Namun karena beberapa membernya yang harus melaksanakan wajib militer, aktivitas EXO sebagai grup semakin jarang terlihat nih. Akan tetapi belakangan ini muncul rumor yang mengatakan bahwa grup pasuhan SM Entertainment ini akan comeback di tahun ini setelah terbit artikel yang membahas rencana kegiatan Kyongso di Never. Sebelum terlalu berharap, kita lihat dulu yuk kabar terbaru dari ke-9 member EXO berikut ini. Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Member tertua EXO, Xiu Min baru saja menyelesaikan wajib militernya pada Desember 2020 lalu. Karya pertamanya setelah keluar dari militer adalah lagu berjudul To My One and Only You yang merupakan soundtrack drama Mr. Queen. Berkebalikan dengan Xiu Min, Suho baru saja mulai menjalankan kewajibannya di militer sejak 14 Mei 2020 dengan diantar oleh para member EXO nih guys. Sebelum wamil, Suho merilis mini album solonya Self-Fortrait dengan lagu utama Let's Love. Lai hingga kini masih aktif berpromosi di negara asalnya, China. Baru-baru ini, Lai merilis lagu berjudul Joker. Karena masalah politik Korea dan China, Lai sudah hampir 5 tahun tidak mengikuti aktivitas sebagai grup nih guys. Meski begitu, Lai masih member EXO dan berhubungan baik dengan para member yang lain nih. Pada bulan Mei 2020 lalu, Baekhyun merilis mini album kedua The Like, lagu utamanya yaitu Candy, yang berhasil menempati posisi teratas syar musik Korea selama beberapa saat. Dilansir Hantio Chart, album tersebut bahkan berhasil terjual lebih dari 700 ribu kopi di minggu pertama penjualannya nih guys. Sama seperti Suho, Chen saat ini juga sedang menjalani wajib militernya yang dimulai pada 26 Oktober 2020 lalu. Seperti yang diketahui, Chen saat ini sudah menikah dan memiliki anak nih guys. Rapper EXO ini terakhir kali terlihat bersama Kai, Sehun, dan Baekhyun beberapa waktu lalu. Saat ini, Chanyeol dipercaya sebagai brand ambasador produk fashion mewah, Prada. Do Kyungso baru saja menyelesaikan wajib militernya tanggal 25 Januari yang lalu. Dalam siaran V-Life, D.O berkata bahwa dirinya kini menghabiskan banyak waktu dengan para member. Disebutkan juga bahwa dirinya sedang menyiapkan aktivitas solonya yang akan dirilis sesegera mungkin nih guys. Do Kyungso juga akan mulai syuting untuk film terbarunya. Kai belum lama ini melakukan debut solo dengan lagu berjudul EMMMMMMM. Lagu tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para EXO-L. Sebagai main dancer EXO, Kai menunjukkan bakat menarinya yang luar biasa dalam debutnya itu loh guys. Sehun yang merupakan makna yang EXO telah menyelesaikan syuting film debutnya yaitu The Pirates. Sebelumnya dirinya juga muncul kembali sebagai detektif dalam serial Netflix Busted Season 3. Nah itu dia kabar terbaru ke sembilan member EXO. Kita doakan saja bahwa EXO akan benar-benar kembali tahun ini ya guys. Untuk mengobati kerinduan para panggemar nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kamu suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.